Intro Itu si gaming store, tempat top-up Genshin Impact termurah dan paling trusted Udah gak diraguin lagi kalau top-up disini Sudah banyak banget tesimoni dari berbagai kalangan Dan kalian juga akan dapet invoice tiap transaksi Jadi aman banget coy Dan buat kalian yang pengen pukli dan juga beli skin gen Nah top-upnya di D2C Gaming Store Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel kalah hari Oke, di video kali ini gue pengen sedikit ngerimain ke kalian Bagaimana cara bermain sukros dan ya sedikit nge-share buildnya seperti apa Dari buildnya sih gak ada update apa-apa Jujur, sama sekali gak ada update apa-apa Cuman karena memang ada update Elemental Mystery dan juga Elemental Reaction yang di-buff Dari patch 1.6 ini Sukros, Fenty tiba-tiba naik banget Yang tadinya hanya sekelas support biasa yang ngasih Elemental Mystery ke temen kita, ke party kita Dan juga ngasih crowd control Ternyata bisa ngasih damage besar banget sekarang Nah ini berguna buat AR-AR kecil Yang sekiranya udah bisa naik ascensionnya ke 60 per 70 ya Selama lu bisa udah ngebuka talenta ini ya Satu dan dua ini Ini bagus banget Dan buat player-player baru yang sekiranya kebingungan gak punya DPS Jujur, dengan party seperti ini aja Sukros, Bennett, Xiangling, Fischel yang notabene ini karakter basic ya Fischel sempet gratis juga Ataupun ya rata-rata juga Ya disini juga ada Fischel ini Nah Fischel, Sukros ya kan nih Bener-bener karakter basic yang bisa kalian dapetin Ini bener-bener udah bisa ngeratain abyss gitu Walaupun kalian try hard untuk full star Tapi at least kalian pasti bisa gitu Kalau ngebuild-nya bener Gue udah coba Dan ntar gue bakal share ke kalian bagaimana Setidaknya gambaran spiral abyss memakai Sukros Dengan party Bennett, Xiangling, dan juga Fischel bermain Overload Karena emang Overload juga udah gue bahas kemarin Dan juga Soul itu lagi bagus banget buat dipake Dari segi Elemental Reaction Oke, sekarang gue mau sedikit share build-nya Dari weapon-nya Sacrificial Fragments ini wajib banget Gue masih level 70 Gak mau ke 90 Kayaknya ya, bukan gak mau sih Si resource-nya belum ada gitu Dia pakenya Shackles of Dandelion Gladiator Dan disini kalau misalkan gak punya Sacrificial Bisa pake Mapa Mare Bagus banget buat Sukros Selama dia punya alamat-lamas seri Substit-nya itu cocok banget buat Sukros coy Dari Artifaka sendiri Wajib banget pake 4 Viridescent Kalau yang awal-awal sih Kayak air-air awal ya Kalian bisa pake Exile Ya yang support-support lah gitu Tapi nanti ketika udah naik ke R45 Ya otomatis lo bakal ganti Ke 4 Viridescent, bintang 5 semua Main statnya apaan bang? Wajib Elemental Mastery semua Kalau gue Karena gue mainnya Elemental Reaction Kalau misalkan lo gantinya Energy Recharge Anemo Damage Bonus Dan juga misalkan Create Damage Itu gak terlalu bagus buat Sukros Kenapa? Karena Sukros itu best Attack-nya kecil banget Jadi dia gak akan terlalu mengaruh Dipakein Attack Percent Create Damage Dan Anemo Damage Bonus juga Ya boleh sih Selama lo punya weapon bagus Sebenernya sakit-sakit aja Sakit-sakit aja Cuman sekarang potensinya ini Lebih ke arah main di Elemental Mastery Kalau misalkan Elemental Mastery itu Banyak banget Elemental Reaction Yang terjadi gitu Dari Swall Bisa ngurangin resist musuh Terus juga bisa ngasih knockback dengan Overload Bisa ngasih freeze juga ketika lo Nginfuse Hydro Terus lo kasih cryo Itu bagus banget buat Sukros Tapi bukan berarti gue ngomong Kalau misalkan dikasih Attack Percent Create Damage Anemo Damage Bonus Sukros gak bakal sakit Sakit Cuman Gue bisa jamin Lebih sakitnya pake Elemental Mastery Kalau misalkan lo main Elemental Reaction nya Bener kayak gitu ya Dari Artifaknya ini udah jelas ya Pake 4 Viridescent No debate lah Gak ada lagi gitu Sekarang Artifak untuk Karakter Anemo Konosilasi di gue Disini 5 Dan ya kalau misalkan lo pengen enak Sebenernya Konosilasi 2 ya Konosilasi 2 Karena disini ada bertambah 2 detik nih Forbidden Creation nya Jadi buat si Talenta Elemental Burst nya Itu bakal lebih lama aja Sebenernya Tapi kalau kalian pengen lebih asik Ya Konosilasi 6 sih sebenernya Ketika ini Forbidden Creation Isomernya Yang tipe 2 Ini dia bakal Elemental Absorption nya tuh Bakal meningkatkan Elemental Damage Bonus 20% Kayak gitu coy Ya kalau udah Konosilasi 6 Semuanya enak lah Ini nya naik 3 level 3 level Ini nya juga lebih enak juga Dan dari Talenta nya Fokus aja S sama Q Gak usah naikin normal attack sih Kalau gue yang penting dia Energy Recharge nya lumayan Gak kecil-kecil banget Lo bisa spark Elemental Burst Apalagi Sukrose Elemental Skill nya Itu bener-bener ngasih partikel yang lumayan asik juga Kalau misalkan lo pake Secrificial Fragments Ya otomatis itu bisa 2x skill Kalau misalkan lagi hoki Ya itu bagus juga But disini kekurangan Sukrose gue jujur Yaitu adalah Energy Recharge Kurang banget Karena gue fokusnya lama-lama sering Wow gue berharap sih Kayak ada Subset Energy Recharge yang besar Gitu ya Ya kayak gini 10% Itu kan 22% Ini bagus banget buat Sukrose Subset ER 22% Pokoknya dia main EM sama ER aja udah Bagus Oke Semoga jelas ya Dari build nya seperti ini Sisanya Kalau misalkan kalian panikin kayak gue Partinya kayak pake Bennett Benet nya sih jelas ya Pake 4 Mobiles Weapon nya Ya kalau misalkan lo gak punya build upon nya Pake Rancor boleh Pake Explode juga boleh Selama Base Attack tinggi So far sih Base paling tinggi ya Rancor ya Dari bintang 4 Xiangling nya pake Favonius Lens Pake 4 Crimson Visualnya Stringless 4 Fury Seperti itu guys Dan sekarang gue pengen coba aja Langsung ngetes ke kalian Biar kalian lihat Dengan build seperti ini Pasti kalian bingung Oh bang tapi gak ada damage ya bang Liatin aja nih ya Emang gak ada damage ya Dari Anemo nya Kalau misalkan lo tes Gak ada Gak ada damage ya Cuman 1000 tuh Damage Anemo nya Tapi ketika lo nge-strol api Itu damage nya lumayan 2.174 Dan kebayang Ketika lo nge-strol api itu Pake elemental bersukrose Konsepnya sama kayak Fenty kemarin Yang udah gue bahas Cuman ya disini Sukrose lebih Ke arah apa ya Ke arah Piar bawahnya lah Masih jauh di atas Fenty Eh masih jauh di bawah Fenty gitu Fenty masih udah terlalu God mode banget Tapi Sukrose jadi opsi terbaik So far menurut gue pribadi Menggantikan Fenty yang lagi hype banget Dan gue bakal langsung tes aja Ke Spiral Abyss Bagaimana Sukrose Main di Spiral Abyss Di 12.1 aja Untuk ngelawan Geo V-Shop Dan juga Wooper Flower yang Pyro Let's check this out Oke Sekali lagi gue ngetin Disini bukan berarti Gue bisa bilang Sukrose ini Best DPS Bintang 4 No Tapi lebih ke arah Ketika lo nge-build Sukrose Elemental Mastery Fenty juga Kemarin Bukan berarti Fenty itu Best DPS juga Tapi lebih ke arah Ketika lo nge-build Elemental Mastery Di Sukrose dan juga Fenty Di 1.6 sekarang Selain bisa nge-support Bisa ngasih Damage per second Yang cukup sakti juga Tapi potensinya Masih ke arah support Sebenernya Cuman lebih ke arah Lo support Tapi lo bisa ngasih Damage besar aja Sama kayak Bennett Lo support Tapi lo bisa nge-buff Bisa nge-heal juga Nah kayak gitu Sekarang di Sukrose Lo juga Fenty Nah ketika lo misalkan Mainin Sukrose Dengan bawa DPS Di lo Bawa DPS Kecing Bawa DPS Eula Mungkin Eula kurang lah Physical dia Terus bawa DPS Kayak siapa Misalkan Shield Itu ya lebih asif aja Ketika main Elemental Reaction Kayak gitu Nah disini gue Bener-bener Non DPS ya Cuman Bennett Bennett juga Bennett support Tadi Xiangling Official Kita bakal cek aja Demisnya berapa Mungkin kalian bakal Hmm Kayaknya lama Lihat aja sama kalian ya Kita bakal coba langsung Gue bakal tarik semua kesini Kita bikin Min aha M govern Gников Ketika 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 6308 Habisnya Tidak Terus Tidak Tidak Bawa DPS Ketika 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 wuuhuu 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 9 menit 9 menit beres dan wow i think it's amazing ya untuk se sekerat karakter sukros disandingkan sama karakter bintang 4 yang basic itu dia bisa melakukan ataupun memberikan damage yang super duper besar banget ke apalagi ke itu ya kemana ke geoffishap yang cukup alot juga dimana dia punya tadi kan gue bener-bener bawa itu pyro sama elektro gitu dan lawannya juga pyro sama elektro coy jadi seharusnya itu gak bisa karena yang ada resist kan tapi dengan adanya sukros elemental mastery tinggi terus bisa pakai 4 viridescent juga bisa minus 40 resistance minusin 40 resistance elemental masing-masing musuh gitu kan itu jadi bagus banget buat sukros sendiri coy jadi kurang lebih seperti itu dan kalau kalian pengen ngeblut sukros ini adalah waktu yang tepat banget apalagi kalau misalkan lu nanti menghadapi spiral abyss yang paling baru dan gue denger-denger sih memang ada buff untuk karakter-karakter anemo juga bukan sih lebih ke arah spiral abyss itu emang buat anemo gitu dari damage troll, damage away, anemonya segala macem itu bener-bener menguntungkan buat anemo apalagi emang lagi di hype-hypenya ini kazuha bakal dateng berarti kazuha bener-bener bakal jadi apa ya bakal jadi karakter yang cukup bagus juga buat spiral abyss nanti seperti ini sampai kalah hari sign out see you on the next video cici what are you doing you